Intro Menurut Ratna, secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisi struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Secara ringkas, berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsit. Meskipun demikian, sebagai teori yang telah teruji validitasnya, strukturalisme genetik masih ditopang oleh beberapa konsep terbaru yang tidak dimiliki oleh teori sosial lain, misalnya simetri atau homologi, kelas-kelas sosial, subjek transindividual, dan pandangan dunia. Definisi lain dikembangkan oleh Roshidi dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa strukturalisme genetik adalah suatu metode penelitian sastra yang mendekatkan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Pada prinsipnya, teori ini menganggap karya sastra tidak hanya struktur yang statis dan lahir dengan sendirinya, tetapi juga merupakan hasil strukturalisasi pemikiran subjek penciptanya yang timbul akibat interaksi antara subjek dengan situasi sosial tertentu. Nah, pada akhirnya, struktural genetik adalah struktural yang memandang karya sastra dari dua sudut pandang, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Pada struktural genetik, membuat kita agar kita lebih mengetahui pengarangnya secara lebih mendalam. Saat kita membahas struktural genetik, kita akan memandang karya sastra dengan pengarangnya. Teman-teman, coba tebak kira-kira foto siapakah ini? Teman-teman pasti tahu bahwa ini adalah Kairil Anwar. Nah, salah satu sastra Indonesia yang cukup terkenal. Untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas sejarah pengarang dari Kairil Anwar. Kairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalan. Kairil banyak menurutkan puisi-puisi yang mayoritas bertemakan kematian. Dan, individualisme dan ekstensialisme. Karya-karya Kairil dikompilasikan dalam tiga buku. Yaitu, Deru Campur Debu tahun 1949. Kerik Kertajam yang terampas dan yang putus tahun 1949. Dan tiga menguak takdir yang merupakan kumpulan puisi bersama Astro Sani dan Rifani Apin tahun 1950. Serta, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman dan juga Spanyol. Nah, Kairil lahir di Medan tanggal 26 Juni tahun 1922. Ia adalah putra mantan bupati Indrageri Riau. Dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Sultan Sajjarir. Ia bersekolah di Hollands Inselense School IHIS yang kemudian dilanjutkan di Mulo. Tetapi, tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Kairil menguasai tiga bahasa. Yaitu bahasa Inggris, Belanda dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di Rusia 19 tahun. Namun, namanya Moe dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nissan pada tahun 1942. Setelah itu, ia menciptakan karya-karya lain yang sangat terkenal. Bahkan sampai saat ini seperti Karawang Pekasi dan Aku.